Ini adalah mobil mainan Dan ini adalah mobil beneran Kita akan melihat apakah mobil-mobil mainan ini Bisa menarik mobil beneran Ini adalah mobil mainan Dan ini adalah mobil beneran Dan ini 16 mobil mainan Kita akan melihat apakah mobil-mobil mainan ini Bisa menarik mobil beneran Karena kita tahu Satu orang itu bisa mendorong mobil kan Betul Masa 16 mobil mainan kalah sama satu orang 1 banding 16 loh Jelas Jadi kita akan melihat apakah Mobil-mobil mainan ini Banyak plural Pakai S Cars Bukan car Cars Cars ini bisa menarik car Like dan subscribe Lihat Or X Kekuatan Power adalah Kekuatan Kekuatan Berarti ini pasti kuat kan to Satu doang Harus satu doang Satu doang Narik ini Oke jadi semua ini menggunakan baterai Dan kita udah coba satu tadi ya Iya Jadi kita lihat ya Kita akan coba hidupin Ya kan narikan untuk melihat dirinya Susah kan Fun fact Gue suruh Yanto beli mobil itu yang lurus jalannya Tok Cari mobil mainan Tok Yang Tau kan yang dia jarang lurus aja Oh Yaya Tau Glenn Tau Dia pergi ke tokonya Dia beli ini 14 biji Jadi awalnya tuh gue mau remote control semua guys Cuma gue kepikiran Kalau gue beli belasan mobil remote control Yang mencet siapa Tangan kan kita bertiga nih Taman tangan mencet belasan Tombol maju Ya intinya ribet Terus Yanto kepikiran ide Untuk dilakban guys Jadi bisa sih Lumayan guys Kalau dari kalkulasi fisika Kecepatan kurangin Gaya friction Dibagi dengan Buoyensinya Dari energi kinetik dan statistiknya Kurang lebih Jadi kurang lebih Kalau menurut saya Dari perhitungan kalkulasi Cepat aku di otak Kurang lebih butuh Lima mobil aja udah bisa ngarik Lima juta Ya gitu lah Jadi sekarang tugas kami adalah Telakban satu-satu Karena Yanto beli mobilnya Karena Yan Beli mobilnya Yang gue binta jalan lurus Kayak Tamiya Dia beli yang Tata-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Loh penungglar Ada cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'm gonna make Aku cuma punya satu pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian bersiap untuk batu? Are you ready to rock? Sekarang sudah selesai semuanya, guys. Belasan mobil mainan akan kita tempelkan ke mobil bagian depan dan kita akan nyalakan dan mereka akan jalan ke depan. Pasti mobil yang akan tarik sesuai hitungan fisika yang sudah aku kalkulasikan di otak aku. So, anyway. Jadi kita udah lakabani satu-satuin. Seharusnya kita nggak perlu lakabani sama sekali. Coba karena, ya, Yanto kan salah terus ya. Mbaknya. Tok, aku suruh Yanto. Jelas, Tok. Instruksi dari aku tuh jelas. Tok. Nanti beli mobil yang jalan lurus kayak Tamiya ya, Tok? Sip. Aku tanya ini. Bak, ini udah lurus kan? Enggak. Udah diakalin, guys. Jadi sekarang dia bisa jalan lurus. Lihat nih, ya. Udah didakban bawahnya. Kan ini, saatnya dia muter-muter nih. Sekarang udah jalan lurus. Look at him go! Anyway, kerjaan kita belum selesai. Kami harus melekatkan, gunakan tali semua mobil ini ke mobil beneran. Stop! Ini Glenn Joliver dari masa depan. Jadi gue mau cerita ke kalian semenjak kasus Bjorka kemarin yang baru-baru ini viral ya. Hacker-hacker segala macem. Jadi concern gue tentang safety di internet tuh jadi kayak meningkat gitu. Kayak awareness gue akan safety kita di internet lah. Nah, jadi akhirnya gue memutuskan untuk subscribe ke VPN. Karena VPN tuh cara terbaik dan termudah yang bisa kalian lakukan untuk kalian secure waktu kalian browsing. Dan gak cuman itu, benefit-nya tuh banyak banget. Misalnya kalian mau akses yang website yang region-nya tuh kena log. Karena kalian di Indonesia kalian gak bisa akses. Atau yang konten-konten yang region-logged juga. Region-logged konten, region-logged website. Itu kalian bisa unlock semuanya. Karena kalian pake VPN. Nah, VPN yang mau gue kasih tau ke kalian itu namanya Surfshark. Jadi Surfshark ini VPN yang udah dizzy best. Udah lengkap semuanya. Udah benefit-nya tuh banyak banget. Dari benefit yang tadi gue udah sebutin, ada juga kayak kalian bisa mencegah pengkoleksian data kalian gitu. Atau gak kayak block malware atau virus segala macem. Kalian tuh bisa juga pake Surfshark VPN. Oke, bukan cuma itu aja. Karena gue baik, gue mau give back sesuatu ke kalian believers-believers yang udah nontonin gue. Gue reach out ke Surfshark dan mereka memutuskan untuk memberikan kalian semua diskon 83%. Ya, gak salah. Bener, 83%. Jadi kalian cukup masukin kode believers. Ini gue tulis disini. Kalian cukup masukin kode itu. Waktu kalian mau purchase pertama kali. Dan kalian akan langsung dapetin 2 tahun dengan diskon 83%. Dan gak cuman itu. Bahkan kalian dikasih plus gratis 3 bulan. Jadi total 2 tahun 3 bulan gitu loh. Karena kalian dapet 3 bulan gratis. Dan diskon 83%. 2 tahun pake kode ini. Kalian gak perlu mikir banyak-banyak mikir lagi. Kalau kalian yang butuh VPN, kalian belum punya VPN. Langsung klik link di bawah. Pake promo code BELIVERS. Atau ini. Ya, pake itu. Dan kalian bakal dapet diskon 83%. Dan gue mau ngucapin thank you so much Surfshark. Udah sponsorin video kali ini. Dan ya, kembali ke Glenn di masa lalu. Bye. Hari ini hujan guys. Tapi beruntung bagi kalian karena ada teknik namanya editing. Sebentar lagi tidak hujan. Asiii. Sebenernya tidak hujan. Sekarang sudah keesokan harinya. Enggak Glenn, 2 hari. Oh, udah 2 hari. Karena kemarin hujan lagi. Tapi hari ini tidak hujan seharusnya. Oke, anyway. Ini udah hari berikutnya. Dan kita akan mencoba. Menarik mobil ini. Sekarang juga. Let's go. Yang toh ikat. Tuh. Cing. Kamu suka ikut shooting ya, Cing? Kemarin ya. In 3, 2, 1. Tapi mobil remote deh kalau gitu. Oh, boleh-boleh. Mungkin harus monster yang satu ini. X-Power. Pasti kuat, ya kan? Harusnya. Harusnya ya. Power. Oke, sekarang kita akan mencoba menarik mobil beneran dengan mobil mainan Monster Truck X-Power. X-Power. Kasih tau powernya, Tok. Jadi dia punya 6.864 horsepower dengan torsi 30 juta newton. Yuk. In 3, 2, 1. Kas. Ditolong, ditolong. Ditolong. Biar nggak segi. 1, 2, 3. Gas. Sama. Apa rentakannya naik? Ya mungkin. Dua mobil. X-Power dan mobil ini, Tok. 1, 2, 3. Ini udah maksimal, Tok. Yuk kayak kesini ya. Pasti kuat kali ini ya, aku yakin. Pasti. Pasti. In 3, 2, 1. Go. Kita harus menjalankan rencana awal kita tanpa main-main lagi. Kita akan mengerahkan semua mobil yang kita punya mainan. Untuk menggerahkan mobil sungguhan. Bisa nggak sih? Ya kan belum dicoba. Kan tidak tahu sebelum dicoba, ya, Tok. Oke. Build. Yes. Oke, sekarang semua mobil udah kepasang guys Jadi kami konekin semuanya ke satu tali Raffian yang langsung terkonek ke dalam mobil benerannya Dan ya kita akan melihat apakah kekuatan belasan mobil main yang ini bisa menarik mobil beneran yang sudah tidak direm tangan Betul Betul Yaudah, hidupin Oke, belasan mobil lo udah hidup dan udah kepasang semua 3, 2, 1 Sudah, meh? Sudah, meh? Sudah, meh? Oh, 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 oh my god, oh, oh! Oh, 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 oh wuuh awasnya ngetarik ben ah ah ngeciki ben kan lu bermain lo deh pokok selesai wuuh oke itu dia video kali ini guys jangan lupa udah itu dia video kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe buat video nya dan kesimpulannya yanto kuat ada orang mobil jelas eh kalo like siapa nya kita coba 100 mobil boleh komen di bawah 100 mobil mainan kalo banyaknya itu aja video kali ini thank you banget untuk share share VPN yang udah bosan di video kali ini maksud saya, kes this 2 will end this out